Seorang remaja perempuan nekat mencuri pakaian mahasiswi yang sedang dijemur di halaman Indekos yang berada di Geng Mawarii, Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta, saat situasi tengah sepi. Aksi tersebut terjadi di pagi hari sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pada Senin, 8 Mei 2023 lalu. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di lokasi, terlihat jelas aksi maling pakaian jemuran itu terekam kamera. Pelaku terlihat menggunakan jaket hitam, celana panjang putih, dan mengendarai sepeda motor. Memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi, pelaku langsung memasuki halaman Indekos dan mengambil sejumlah pakaian yang sedang dijemur. Bahkan, pelaku juga sesekali memantau keadaan sekitar dengan melihat ke kiri dan ke kanan. Kemudian, pelaku langsung melarikan diri dengan santai membawa sejumlah pakaian dan sepatu yang berhasil dicurinya. Korban pencurian, Raden Ajeng Miftahul Janar, 21 tahun, menyebutkan pakaian yang diambil berupa dua pasang baju tidur, satu baju main, dan dua celana serta sepasang sepatu. Dari jumlah pakaian yang diambil, dia rugi sekitar 500 ribu rupiah. Namun beruntung, tak butuh waktu lama, perempuan yang mengambil pakaian tersebut berhasil ditangkap oleh warga. Ajeng menyebutkan bahwa pakaian yang dicuri oleh remeja perempuan tersebut dikembalikan secara utuh. Della, 23 tahun, tetangga korban pencurian mengungkapkan pencurian jemuran di tempat kos-kosan yang ditinggalinya memang kerap terjadi. Bahkan Della mengaku sudah pernah dua kali pakaian miliknya dicuri oleh seseorang saat sedang dijemur. Terima kasih telah menonton!